Banyak penonton channel ini yang menanyain soal beli saham Amerika seperti Apple, Nvidia, dan Google. Sebelum kalian beli, tonton video ini dulu, karena saya akan jelaskan apa yang terjadi di balik layar saat kita lagi beli saham Amerika. Terus hal-hal apa yang perlu diperhatikan, dan saya akan coba tes langsung cara belinya. Beli saham Amerika memang bukan hal yang baru sih ya. Sebenarnya udah lama orang Indonesia beli saham Amerika. Ini karena sebenarnya masyarakat pengen banget invest di brand-brand besar seperti Apple dan Starbucks. Dan pastinya ingin memegang saham-saham teknologi yang market leader, yang kita pakai sehari-hari, seperti Microsoft, Google, dan Amazon. Dan ini sebenarnya hal yang positif, karena bisa jadi tempat diversifikasi yang bagus banget. Kalau dulu, ini dilakukan dengan pingin akun langsung ke broker Amerika yang buka pendaftaran untuk nasabah internasional. Tapi cara lama itu ternyata nggak mudah, bahkan bisa dibilang lumayan ribet. Pertama yang paling berat adalah deposit atau top-up minimalnya. Yaitu harus siapin antara 2.000 dolar sampai 10.000 dolar. Itu sekitar 150 juta loh. Jadinya memang sulit banget buat pemula yang baru pengen coba-coba. Kedua, daftarnya nggak semudah itu. Karena kan perwakilannya nggak ada nih di Indonesia. Jadi walaupun kita uangnya ada, dokumen yang diminta itu bisa banyak banget. Dan kita bisa ditolak tanpa alasan yang jelas. Dan CS-nya pun nggak bisa bantu banyak. Terus ketiga, bisa jadi kalau kita beli langsung di broker Amerika. Ini melanggar aturan di Indonesia. Kalau secara hukum, perusahaan yang melayani investor di Indonesia itu harus terdaftar juga di Indonesia. Dan harus patuh pada hukum dan regulasi Indonesia. Jadinya bahkan Bapak Pepti, itu regulatornya, memblokir tuh broker-broker Amerika tersebut. Di beberapa provider internet, kalau kita coba akses website-nya, bakal ketemu halaman internet sehat. Jadi harus pakai VPN kalau kita mau beli saham. Jadinya nggak kurang serga. Nah, problem ini yang memang mau disolve oleh Bapak Pepti. Karena ya mau nggak mau, ada banyak banget orang yang pengen beli saham Amerika. Tapi gimana caranya brokernya bisa terdaftar di Indonesia dan memenuhi aturan perlindungan konsumen dan segala regulasi agar nasabah aman kalau ada apa-apa. Untuk melindungi investor, jadi memang banyak nih regulasinya. Yang pasti perusahaannya harus buka di Indonesia dan dapat izin dari Bapak Pepti. Terus secara flow atau arus uang, itu juga harus dijaga banget. Ada aturan uang nasabah itu harus ditaruh di rekening terpisah atau segregated account. Jadi nggak bisa disalahgunakan. Terus yang melakukan transaksi ke Amerika pun harus ada pihak independen. Nanti bukti dan catatan kepemilikan saham kita bahkan harus dicatat oleh pihak yang terpisah dari tempat kita beli sahamnya. Mirip dengan beli saham di Indonesia yang ada pencatatan terpisah di KC. Salah satu perusahaan pertama yang udah bisa memenuhi regulasi Bapepti itu adalah peluang. Yang dulu saya pernah review juga beberapa tahun yang lalu. Di sini dana nasabah dan transaksi ke broker Amerikanya melalui keliring berjangka Indonesia atau KBI, itu BUMN. Terus pakai alpaka untuk beli sahamnya di Amerika. Dan ditambah lagi kepemilikan saham kita bahkan dicatat oleh yang namanya JFX atau Jakarta Futures Exchange. Jadinya kalau misalnya peluang tutup, kepemilikan saham kita jelas tercatat. Dan bahkan saldo kita ada di rekening terpisah atau segregated account yang under KBI atau si perusahaan keliring. Tapi ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan saat kita mau beli saham Amerika. Pertama itu foreign exchange risk atau resiko nilai tukar. Karena kita belinya pakai mata uang dolar, artinya selain bisa profit atau rugi dari naik turunnya harga saham, kita juga terekspos ke kemungkinan profit atau rugi dari kenaikan dan penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Misal kalau di aplikasi peluang, bakal dilihatin secara jelas nih berapa kerugian atau keuntungan dari naik turunnya dolar di kolom forex gain loss disini. Kelihatan disini saya ada keuntungan dari forex sebesar 68 ribu. Tapi kalau kemudian dolar jatuh, dibandingin average saat saya beli dolar, ya ini akan jadi merah. Terus ada juga soal saham real versus CFD. Kalau denger soal CFD, kadang ada beberapa investor yang udah kayak alergi karena merasa nggak memiliki sahamnya sepenuhnya. Tapi balik lagi ke regulasi BAPEBTI. Ini bakal dicatat kepemilikan kita oleh pihak ketiga yaitu perusahaan keliring. Dan kita bakal dapet dividen juga. Jadi walaupun CFD, benefitnya seakan-akan kita pegang saham aslinya. Kalau di peluang ada dua-duanya, ada saham real sama ada CFD-nya. Kita bisa lihat disini untuk tahu apakah saham yang lagi kita beli tersedia dalam bentuk CFD atau dalam real stocks. Kita langsung coba praktek aja ya, dari beli sampai withdraw di peluang. Untuk bikin akun, bisa pakai link yang udah saya taruh di deskripsi di bawah. Ntar kalian bisa dapet reward saldo Rp25.000-Rp50.000. Dan ini termasuk yang udah punya akun ya, kalian tetap bisa dapet reward. Cuma butuh nomor HP, KTP, dan rekening bank aja kok. Ntar kalau udah punya akun, harus masuk lagi nih ke saham Amerika, terus harus aktifasi dulu kayak gini. Buat top up-nya, kita bisa transfer lewat bank biasa ke virtual account, atau bisa juga dari e-wallet. Dan ingat, ini saldonya aman karena bakal masuk ke segregated account, atau rekening terpisah, di keliring berjangka Indonesia. Untuk beli, tinggal pilih sahamnya, terus pilih beli. Nah, ada beberapa pilihan order nih. Ada market order, yaitu langsung beli sejumlah saham dengan harga sekarang. Kalau pilih ini, sahamnya akan langsung kebeli. Kalau mau anteri di harga tertentu, kita bisa pilih limit order. Terus stop order, itu kalau kita mau tunggu harganya sampai ke titik tertentu untuk jalanin market order. Dan terakhir ada stop limit order. Kalau ini, kita tunggu harganya menyentuh suatu harga untuk kemudian otomatis pasang limit order. Untuk ngetes, saya akan sekalian beli pakai fitur signals di sini ya. Jadi, fitur signals ini tuh rekomendasi saham berdasarkan teknikal, seperti MACD dan RSI. Saat ini, saham yang lagi direkomendasiin itu Datadog. Ini perusahaan IT yang jualan software as a service buat monitoring data di cloud. Yang berarti perusahaan ini lumayan diuntungkan dengan adanya trend ke artificial intelligence dan maraknya cloud services. Saya beli ini pakai market order biar langsung kebeli 100 dolar. Nah, terus ini kelihatan nih ada fee-nya, yaitu biaya transaksi sebesar 0,3% ya. Dan udah deh, langsung kebeli. Seminggu kemudian, ternyata sahamnya udah naik nih, sekitar 7%. Yang artinya fitur signals tadi lumayan jalan ya. Kita langsung tes jual ya. Untuk jual, kita itu masuk lagi ke sahamnya, terus pilih jual. Dan sama kayak beli, ada pilihan market order, limit order, atau stop order. Biar bisa saya rekam, saya pakai market order aja. Dan udah, udah selesai kejual. Nanti semua jual dan belinya akan masuk ke saldo kita ya. Ada yang dalam dolar, dan ada yang dalam rupiah. Terus untuk withdraw, masuk ke cash out. Terus pilih mau withdraw ke reckoning atau ke e-wallet. Masukin jumlahnya, terus udah deh. Sehari kemudian, uangnya udah balik ke reckoning ATM kita. Kalau kalian mau coba, jangan lupa pakai link di bawah buat dapat reward Rp25.000 sampai Rp50.000. Thank you.